selamat menikmati berica bubuk dan ada jintan bubuk ya untuk nanti rebusan ayamnya mamah disini sudah punya kayu manis dan ini buah kapulaga ini lada hitam utuh cengkih dan daun salam yang bukan salam indonesia ya dan ini ada setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan galdu ayam nah jika ingin tahu bagaimana cara mamah membuatnya kutih terus videonya sampai selesai don't forget to subscribe terima kasih siapkan wajan masukkan minyak goreng atau mentega ya boleh nah kita ambil separuh dari bawang merah bawang kutih sebagian aja ya dan ini kita sisakan nanti untuk tumisan cara membuat nasinya tumis bumbuknya bawangnya lalu kita masukkan dua butir kapulaga daun salam satu batang satu batang kayu manis dan tiga buah sengkeh dan rada hitam ini kita bagi dua ya terkecuali daun yang ininya nanti daun salam nah ini kita tumis sampai harum nah setelah bumbunya harum kita masukkan ayamnya kita balik-balik supaya matang ya nah ini akan memah tutup sampai warnanya putih memucat jangan lupa kita masukkan garam dan kaldu ayamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita tutup biarkan mendidih ya disini mamah mendambahkan seribu mili air nah biarkan sampai mendidih atau sampai matang ayamnya nah ini bunda berasnya sudah mamah cuci dan mamah rendam dengan air hangat selama 20 menit kita langsung aja cek ayamnya apakah sudah matang ya nah ini ayamnya sudah matang akan mamah angkat dan air kaldunya akan mamah saring untuk nanti memasak nasinya masukkan 2 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan mentega ya sekarang masukkan bawang merah bawang putih ini akan mamah tumis sampai harum mohon maaf ya mom tadi tidak ke record pas memasukkan bumbu jintan dan merica juga air kaldu sekarang ini mamah akan memasukkan berasnya ini sudah mamah tes rasanya sangat enak ya masukkan beras yang sudah kita rendam selama 20 menit nah ini sampai terendam saja ya ini warnanya agak kekuningan mungkin tadi mamah menambahkan 1 sendok makan mentega untuk tumisan bumbu halusnya nah ini sepertinya airnya sudah pas tidak usah menambahkan air atau mengurangi dari air kaldu nah ini akan mamah ratakan nah ini sepertinya sudah pas ya nah ini akan mamah tutup sampai meresap biarkan di api sedang cadurung kecil nah sambil menunggu nasinya matang mamah akan melumburi ayamnya yang putih ini dengan bumbu sedikit kunyit ya bubuk kunyit dan ada setengah sendok makan chili powder supaya nanti ayamnya agak berasa pedas ya dan akan mamah campur dengan 1 sendok makan minyak goreng nah ini akan mamah baluri ke ayam yang sudah matang tadi seperti ini ya nah ini ayamnya mamah panggang saja atau dibakar di teplon karena ayamnya cenderung sudah matang ya bun jadi jangan terlalu keras nah supaya warnanya lebih cantik ini akan mamah tambahkan sedikit pewarna makanan ya dan nanti warnanya agak menguning dengan ditambahkan sedikit minyak nah kita tutup lagi sampai matang oke bunda nah disini mamah sudah siapkan siapkan arang yang sudah mamah bakar ini akan mamah simpen di dalam panci yang ada nasinya lalu akan mamah banjur dengan minyak goreng disiram dengan minyak goreng supaya ada uapnya nah seperti ini lalu itu yang akan mamah tutup biarkan selama 20 menit atau lebih ya supaya si asapnya itu membuat harum ke nasi dan ayam nah ini nasinya sudah matang ini akan sudah mamah buka tutupnya dan harum sekali ini akan mamah ambil ini panas sekali lalu kita akan sajikan nah ini dia resep kali ini nasi mandi ala timur tengah ini sangat enak sekali bunda nah jika jenuh dengan menu yang itu itu saja silahkan dicoba resep dari mamah ini simple menggunakan beras lokal tapi hasilnya sangat enak sekali ini harumnya sangat gak ini ya semerbak sekali di ruangan mama ini wangi sekali nah itu saja video kali ini semoga bermanfaat nah jika video ini bermanfaat mohon dukungannya dengan subscribe like komen dan saya juga kepada yang lainnya di tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi resep dari mama yang baru thank you for watching see you the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye selamat menikmati